Kabar baik dan buruk datang jelang PSS Sleman vs Persebaya, Surabaya pada pertandingan pekan ke-5 BRI Liga 1 2021 Rabu 29 September 2021 malam mendatang. Kabar baiknya, striker asing asal Serbia yang ditunggu-tunggu, Nemanja Kojik resmi diperkenalkan untuk melengkapi kuota 4 pemain impor jelang duel PSS Sleman vs Persebaya, Surabaya. Berkaca kepada pengumuman Eduardo Jose Barbosa da Silva alias Juninho sebagai penggawa asing ketiga, Jumat 17 September 2021, Nemanja Kojik kemungkinan sudah bergabung dengan skuad PSS di Jakarta. Sehari setelah diperkenalkan secara sah sebagai pemain PSS, Juninho tanpa diduga sudah menampakkan batang hidung, bahkan mencetak gol kemenangan PSS atas arema FC di Stadion Pakansari. Tak menutup pelua, Nemanja Kojik yang berusia 31 tahun dengan postur 185 cm akan main kalau PSS berhadapan dengan Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-5 Rabu 29 September 2021. Main atau tidak kontra Persebaya yang pasti kedatangan Nemanja Kojik menjadi agin segar bagi bagus Nirwanto DKK yang sejauh ini baru sekali menang, sekali imbang dan menelan dua kekalahan. Kali terakhir, PSS Leman harus tumbang 0-1 dari Madura United di Stadion Madya, Senayan DKI Jakarta, Sabtu 25 September 2021, membuat Brigada Kurvasut mendesak pelatih Dijan Antonik untuk mundur. Pernyataan BCS itu merupakan kabar buruk bagi PSS. Di tengah kabar baik terkait pengumuman Nemanja Kojik sebagai pemain asing keempat, kendati sampai Minggu 26 September 2021, manajemen masih diam. Lain hal dengan manajemen Dijan Antonik memilih untuk merespon. Ia mengatakan tim harus tetap fokus dan kerja meski banyak orang bisa mengerti atau tidak. Lain hal dengan BCS, Lemanja punya gagasan berbeda soal tagar Dijan Out. Selepas kekalahan pasukan Super Alang Jawa dari Madura United, Sabtu 25 September 2021 sore di Stadion Madya, Senayan DKI Jakarta. Ketua Slemania, Renggadian Senjaya, mengambil langkah untuk tetap menunggu dan melihat hasil PSS Leman lawan Persebaya Surabaya pada pertandingan pekan kelima BRI Liga Sabtu 2021, Rabu 29 September 2021. Dengan kata lain, Slemania masih bakal mempercayai Dijan Antonik untuk menangani PSS Leman pada suatu pertandingan lagi dan apabila ternyata masih mengecewakan, akan melakukan pergerakan nyata. Besar harapan, setelah partai PSS Leman versus Persebaya Surabaya pada pertandingan pekan kelima BRI Liga Sabtu 2021, Rabu 29 September 2021 malam, kabar baik akan selalu menyertai dukungan BCS dan Slemania. Dijan Antonik menegaskan, proses yang harus dijalani Laskar Sumbada untuk menjadi lebih baik pasti tidak akan sebentar. Apalagi para pemain belum lama bergabung bahkan kekuatan tim secara utuh baru saja terbentuk. Dijan melihat kekalahan dari Madura United bukanlah akhir dari perjalanan PSS Leman di BRI Liga Sabtu 2021, dan meminta kepada semua pemain untuk fokus ke pertandingan berikutnya kontra Persebaya Surabaya. Tagar Dijan Out teramai di media sosial, khususnya Twitter, digaungkan oleh BCS sebagai respon atas hasil buruk PSS ke lap 4 laga awal BRI Liga 1 2021, yakni sekali menang, sekali imbang, dan dua kali kalah. Di klasmen sementara BRI Liga 1 2021, PSS Leman menempat di peringkat 11, turun 3 peringkat dari sebelumnya, berbagi tempat dengan Persi Kediri dan Persi Pura Jayapura dengan 4 poin. Tak hanya itu, Tagar Dijan Out yang ramai di media sosial ternyata juga muncul. Tantaran melihat penampilan bagus Nirwanto DKK yang kerap memainkan bola panjang saat tumbang 0-1 dari Madura United. Pernyataan BCS melalui rilis resmi menyebutkan, PSS di bawah pelatih Dijan bukan hanya 4 pertandingan, tetapi sejak awal 2020, kemudian Biala Menpora 2021 dan BRI Liga 1 2021. Capaian PSS di Biala Menpora 2021 yang finis di peringkat 3 dinilai tidak luar biasa. Terlepas dari pengakuan bahwa BCS bukanlah kumpulan orang-orang yang pintar teknis analisis dan strategi sepak bola. Di tengah permintaan agar Dijan Antonik mundur dari kurusi pelatih kepala, BCS tetap mengapresiasi kinerja manajemen PSS yang telah berbenah ke arah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, mereka mengatakan untuk kurusan pengembangan tim manajemen PSS Sleman sudah menuju profesional, mendekati 8 tututan yang disampaikan oleh BCS sejak beberapa musim lalu. Namun di luar pujian atas kinerja dan profesionalisme manajemen, BCS tetap mendesak supaya Dijan Antonik rela meninggalkan kursi pelatih kepala demi masa depan PSS Sleman di BRI Liga 1 2021. Lain hal dengan BCS, Slemania punya gagasan berbeda soal tagar Dijan out. Selepas kekalahan pasukan Super Elang Jawa dari Madura United Sabtu 25 September 2021 sore di Tadion Madia Senayan DKI Jakarta.